Kalau saya masih komandan, eh saya turunkan di sana berapa batalion, gitu, keren kan? Loh iyalah tuh. Halo Bidikers, akhir-akhir ini, kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua bagin genjar menjalankan aksi kekerasan. Sampai-sampai, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati ikut menyeroti penanganan konflik di Papua yang melibatkan KKB. Lantas seperti apa strategi Megawati dalam mengatasi KKB di Papua? Mari kita bongkar. Aksi serangan KKB di Papua adalah salah satu permasalahan yang terus mengancam keamanan dan kedamaian di wilayah Indonesia Timur. KKB merupakan kelompok kriminal bersenjata yang menolak keberadaan NKRI dan melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap aparat TNI, Polri, maupun masyarakat sipil. Sebelumnya KKB dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disingkat OPM. Kelompok separatis ini menyuarakan tentang referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Namun saat ini, KKB lebih bersenjatakan lengkap dan mutahir sehingga lebih sulit dikendalikan. Melansir laporan dalam situs berita detik.co, selama tahun 2021, tercatat ada 92 aksi teror KKB di Papua yang merubankan nyawa sebanyak 67 orang, termasuk anggota TNI, Polri, dan warga sipil. Aksi KKB juga mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Papua, seperti penembakan pesawat kargo dan tower BTS. Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi aksi KKB dengan melakukan operasi militer dan kepolisian, serta mengajak para anggota KKB untuk kembali ke pangkuan NKRI. Melihat permasalahan yang tak kunjung selesai ini, Megawati Soekarno Putri mengaku ingin menerjunkan sekian batalion tentara ke Papua untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara TNI dan KKB yang tak kunjung usai. Hal tersebut, ia ungkapkan saat menghadiri serah terima pengoperasian kapal perang Republik Indonesia, Bung Karno 369, di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut Megawati, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menerjunkan beberapa batalion prajurit TNI ke tanah Papua. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan deterans efek atau efek gentar. Megawati beranggapan bahwa dengan mengerahkan banyak jumlah batalion di Papua, juga dapat memicu efek psikologis bagi musuh. Sekaligus para prajurit observasi medan tempur, sebab selama ini salah satu kendala dalam penumpasan KKB adalah kondisi alam hutan Papua tempat para anggota KKB bersembunyi. Kalau menurut saya, mungkin nggak salah, bisa dikoreksi. Kalau sekian batalion ditaruh, itu kan juga bisa melihat lapangan. Satu. Yang kedua, terus latihan di daerah yang aman. Tapi kan kedengaran bagi mereka. Wow. Megawati mengaku kini hanya bisa diam saja karena memang tak berwenang memberi perintah apapun kepada TNI. Putri dari Presiden Soekarno ini, kemudian mengenang masa ketika menjadi wakil presiden dan presiden saat reformasi baru seumur jago. Yang mengaku geram ketika pasukan TNI banyak gugur saat pemerintahannya menggelar operasi militer di Aceh. Megawati mengklaim dirinya cukup keras dalam hal ini. Apalagi yang mengaku menemukan bahwa para prajurit tewas mengenaskan karena hanya membawa separuh senjata ketika satu batalion maju tempur. Sebenarnya pendekatan bersenjata Indonesia atas Papua sudah diterapkan puluhan tahun dan tak berhasil mengakhiri persoalan. Berbagai lembaga dan aktivis HAM serta kajian lembaga ilmu pengetahuan Indonesia telah merekomendasikan pemerintah agar mengakhiri pendekatan ini dan memulai dialog dengan KKB. Sebab bukan hanya berkepanjangan dan tak pernah berhasil. Konflik bersenjata ini juga menimbulkan korban jiwa dari sisi prajurit TNI. Berdekatan yang juga menimbulkan krisis kemanusiaan di bumi jenrawasi ditandai dengan jatuhnya banyak korban sipil dan gelombang pengungsian warga. Selain ingin menerjumkan banyak pasukan ke tanah Papua Megawati juga menyinggung persoalan Papua yang sampai hari ini tak kucuk usai. Dia mengaku sedih dan bingung persoalan itu berlarut-larut. Pernyataan ini disampaikan Megawati di depan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang mendampinginya memberi sambutan. Megawati kemudian mengatakan dirinya menjabat satu tahun setengah sebagai wakil presiden dilanjut tiga tahun menjadi presiden mengaku dapat menyelesaikan persoalan Papua. Masih dalam kesempatan itu Megawati mengaku berani mengatakan hal tersebut di depan para prajurit angkatan laut karena permasalahan ini harus terjawab. Selain itu Megawati juga bicara soal semangat bangsa dan menceritakan betapa heroiknya para pendahulu bangsa. Dia menyinggung soal sosok Yosudarso yang bertempur gigi menggunakan KRI Macantutul. Laksama nama dia Anumerta Yosafat Sudarso dan anak buahnya gugur dalam tugas bersama KRI Macantutul di pertempuran Laut Aru perairan Maluku 15 Januari 1962 melawan kapal perang Belanda. Saat itu patroli dilakukan dengan tiga kapal jenis MTB menyambut Perintah Trikomando Rakyat atau Trikora Soekarno guna membebaskan irian barat dari tangan Belanda. KRI Macantutul menghadang kapal perang Belanda agar dua MTB lainnya bisa menyelamatkan diri. Sayangnya, Hal Yosudarso harus gugur bersama dua orang anak buahnya saat itu. Mungkin memberantas KKB di Papua hanya persoalan waktu saja soalnya semakin banyak anggota KKB yang menyerahkan diri dan bergabung kembali dengan NKRI. Misalnya saja, pada April 2022 lalu, dua anggota KKB bernama Natali Swataro dan Engel Veneteruma yang menyerahkan diri ke markas Komando Rayon Militer 1804 Kaimana. Menurut keterangan Komandan Distrik Militer 1804 Kaimana Letkol Infanteri Kaire Suhanda, keduanya adalah bagian dari kelompok dari Batalion Somwinan. Dari pengakuan Natalis dan Engel selama bergabung dengan kelompok itu, keduanya merasa terlantar dan akhirnya berniat kabur. Menanggapi hal ini, penggama terorisme dan intelijen yang bernama Stanislaus Rianta menjelaskan, kehadiran negara sangat penting untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok separatis. Menurut Stanislaus, kehadiran negara tidak harus dalam bentuk operasi militer. Namun pendekatan yang lebih memberdayakan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Ujung tombak dalam langkah itu adalah pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khususnya. Senada dengan Stanislaus Rianta, anggota Komisi 1 DPR RI Yas Parmenas Mandenas, menyebut Ketua Umum PDIP Mikawati Soekarnoputri terlalu arogan atas pernyataannya yang ingin mengirim banyak prajurit ke tanah Papua. Menurut Ian, sebagai umat dan presiden dan tokoh bangsa, Mikawati seharusnya dapat menyampaikan narasi positif di depan publik, bukan sebaliknya. Politikus dari Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa pernyataan Mikawati itu dapat menimbulkan keresahan dan ebosi masyarakat, serta dapat menimbulkan masalah baru bila hal itu sampai terdengar oleh KKB. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.